Hai Scorpio apa kabar selamat bergabung kembali di channel Waluya Project bersama aku Victoria Tunggono akan membacakan untuk kalian bacaan-bacaan tahun 2021 apa yang sudah kita pelajari selama setahun ini oke Wow kita lihat ya pelajaran dari tahun 2021 Oke di bottom of the deck di sini ada five of ones kayaknya kalian lagi belajar untuk mengatasi pertikaian atau bergulat dengan pemikiran kalian sendiri mungkin ada banyak suara di dalam batin kalian dan kalian bingung mau ikut kemana dan secara nyatanya kalian jadi banyak bertengkar dengan orang mungkin di sekitar kalian jadi ada pertikaian-pertikaian tapi itu dimulai dari pikiran kalian sendiri jadi sebelum kalian menyelesaikan dengan orang lain pastikan kalian sudah selesai dengan perang batin kalian itu Oke 2021 mengajarkan kalian tentang kemampuan kalian kalian ternyata mampu melewati semua kesulitan itu dan kalian mampu menciptakan kehidupan yang kalian inginkan kalian punya kuasa untuk mengubah hidup kemampuan kalian itu kalian sudah pelajari di 2021 kalian sudah mengalami perubahan 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 kalian sudah mengalami eh apa ya merasakan sendiri kekuatan kalian power of mind kalian low of attraction apapun itu kalian sudah belajar bahwa kalian mampu eh apa ya menciptakan kehidupan yang kalian inginkan dan pelajarannya adalah di apa yang harus kalian laku apa lepaskan di 2021 adalah pemikiran-pemikiran tentang masa lalu atau pemikiran-pemikiran yang sudah tidak selaras dengan kalian mungkin kalian berpikir Oh aku tuh begini selama ini hidupku tuh begini gitu nah coba di sadari bahwa hidup kalian sudah tidak disitu loh kalian sudah berubah loh kalian sudah punya mindset yang baru loh karena kalian sudah mengalami ini jadi disadari aja pemikiran yang sudah lalu itu sudah tidak selaras dengan kalian kalian harus melihat pemikiran baru kalian harus menyadari eh apa kehidupan baru kalian dan menyesuaikan pemikiran kalian dengan eh kehidupan yang baru itu jadi jangan lagi dipakai pemikiran-pemikiran yang lamanya karena itu akan membuat kalian kembali ke masa lalu kembali ke titik nol kalian akan mengalami semua kesulitan-kesulitan itu lagi kan nggak mau ya jadi disesuaikan pemikirannya dengan kehidupan kalian sekarang nah 2022 kalian akan belajar tentang kesederhanaan tentang bagaimana hmm kalian lebih balance lebih tenang lebih eh apa ya ini kartunya Sagittarius kartu tentang Hai hmm kalian punya potensi yang banyak kalian begitu hebat tapi bagaimana kalian tetap down to earth bagaimana kalian tetap rendah hati lebih realistis juga nggak terlalu hanyut dalam pikiran-pikiran dengan imajinasi atau halusinasi nggak ke situ tapi lebih realistis lebih menjejak lebih lebih bisa dipegang mungkin ya gitu oke di sini ada tantangannya nih 2022 adalah bagaimana kalian melihat visi kalian itu kedepannya kalian tuh mau hidup yang kayak gimana sih nah ini tantangan kalian nih bagaimana kalian melihat hidup kalian di masa depan kalau itu dinamakan juga dengan visi bagaimana visi kalian apa yang kalian lihat aku mau hidup yang seperti ABC oke kalau gitu apa yang harus kalian lakukan untuk menuju ke situ jadi ke situ ya nah di sini kartunya ini adalah overview 2022 adalah bagaimana kalian mengatasi emosi-emosi gejolak emosi kalian kalian bisa melampaui itu ini kartunya Pisces bagaimana kalian lebih tenang lebih emm melampaui keraguan-keraguan kalian juga semua kebimbangan kalian lebih jejak dengan diri kalian sendiri dan di sini ada kartu tentang opportunity atau kesempatan kalian di 2022 adalah king of sword bagaimana kalian mengambil atau bukan mengambil sih lebih ke bagi apa yang kalian pikirkan apa inspirasi yang kalian dapatkan untuk 2022 bagaimana kalian melihat hidup sama nih bagaimana kalian melihat hidup kalian ke depannya bagaimana kalian berselaras dengan alam dengan membaca tanda-tanda alam itu seperti apa dan apa hal-hal yang harus kalian ambil langkah-langkah yang harus kalian ambil untuk menuju ke sana wow sama lagi nih kartunya two of wands three of wands itu sama tentang planning ke depan punya visi ini visi dan punya planning ya tapi juga bagaimana kalian berkontemplasi melihat ke dalam diri memperbaiki apa yang belum selaras lebih mengenal diri sejati kalian kalau kalian bingung bagaimana kalian bisa ikuti ngobrol-goblok ikut dengan Waluya Project atau nontonin semua reels di Instagramnya Waluya Project atau Instagramnya Victoria Tunggono Ratu Victoria atau kalian bisa lihatin short storynya Waluya Project itu semua ada di situ pelajaran-pelajaran bisa kalian ambil mungkin jadi bagaimana kalian merencanakan masa depan itu akan menjadi highlight kalian di tahun 2022 menarik ya oke kita lihat satu kartu lagi apa yang menanti kalian di 2022 bring love into situation jadi apapun yang kalian lakukan pastikan itu kalian lakukan dengan penuh kasih atau berdasarkan kasih atau dengan penuh apa ya dengan tulus dengan rela tulus ikhlas jadi apapun yang terjadi atau kalian harus memilih diantara dua hal coba kalian ambil yang lebih penuh kasih itu yang mana jangan sampai kalian memilih yang penuh ego karena kalau kalian penuh ego nanti kalian akan dibentrokin dengan kesulitan-kesulitan lagi yang udah kalian alami selama dua tahun sudah cukup sekarang kita belajar penuh kasih dan menjadi kasih itu sendiri oke aku harap bacaan ini bisa membantu kalian menutup 2021 dengan menyenangkan dan memulai 2022 dengan lebih menyenangkan oke bye Scorpio